Terima kasih. Ini konsep terbaik yang saya pernah lihat di JPCC. I love it setiap minggu dan yang desain ada disini. Jadi we appreciate team Atmosphere. Hal-hal seperti ini setiap minggu yang berubah makes me want to worship more. Jadi it's good. Semua sudah tahu bentuknya hati dari minggu pertama? Ya? Because some people have no idea. Oke. Baik. Wow. Kayaknya banyak wajah-wajah yang bingung melihat saya khotbah malam hari ini. I hope I can convince you otherwise setelah ini. Oke. Berapa banyak saudara yang suka nonton film? Wow. Oke. Lebih banyak dari kebaktian empat. Oke. Very good then. Karena kalau saudara yang gak suka nonton film saya... This won't work. Oke malam ini. Jadi saya yakin karena JPCCers gitu loh. Masa gak nonton film gitu ya. We're movie buffs. We love watching movies. Berapa banyak diantara saudara yang suka nonton film di rumah? DVD? Oke. Ya. Hampir semuanya juga. Oke. Nah pertanyaan ini. Alvi sudah ketahui duluan. Berapa banyak saudara... ...kalau beli DVD? Belinya... ...yang bajakan. Jujur sekali anda gitu ya. Controversial. Gimana ini JPCC? Bajakan, SNS. Gosh. Lebih banyak dari seberus empat. Oke gini deh. Saya putar balikan pertanyaannya. Saya putar balikan. Berapa banyak saudara... ...karena ini biasanya mereka suka membanggakan... ...kalau beli DVD... ...hanya beli yang original saja. Coba angkat tangannya. Ada satu. Dua. Oke. Tepuk tangan. Tapi ini kayaknya tepuk tangannya palsu. Setelah ini saudara dirajam. We honor you. That's fantastic. Oke. So. Nah. Beberapa observation... ...yang saya punya... ...tentang orang-orang yang suka beli bajakan. By the way... ...gatau saya harus ngaku gak V? Oke. I'll keep quiet for now. Biasanya kita pilih yang bajakan... ...karena... ...ada tiga alasan ini. Yang pertama... ...yang bajakan itu... ...murah. Lebih murah. Oke. Row depan para leaders berkata... ...amen tadi. Kita pilih yang bajakan... ...karena... ...jauh lebih murah. It doesn't cost me as much. Alasan kedua... ...yang bajakan biasanya itu lebih mudah dicari. Kalau di Indonesia gitu ya. Di Indonesia. They're everywhere gitu. Di pinggir jalan ada gitu ya. Ya of course obviously... ...setiap ITC... ...asal namanya ITC itu pasti ada. Dan ya by the way... ...untuk saudaranya angkat tangan tadi... ...saya recognize wajah-wajah ini... ...di ITC Manga 2... ...dan ambasador gitu ya. So... ...mudah ditemukan dimana-mana. It's so easy. Saudaranya setiap kali mau nonton... ...apa yang nonton sesuatu. Dan... Bahkan... ...sering kali film belum keluar di Amerika pun... ...udah ada DVD-nya disini. Ya setiap 5 menit hitam putih. Gitu ya. Atau saya pernah dulu... Saudaranya pernah nonton film Wolverine? X-Men Origins? Come on this is SNS. You guys are that young. Saudaranya masih muda. Ya ya. Saya tahu bahwa di video bacaan yang keluar pertama... ...pesawatnya belum selesai di render grafiknya. Jadi... ...waktu dia terbang... ...itu pesawatnya kayak blank gitu. Gak ada bentuknya. Ada yang pernah lihat? Oke yang udah... Ya bertobat ya. Yang beribajakan ya. Jadi... ...mudah ditemukan dimana-mana. Dan... ...yang terakhir... ...saya mau katakan ini. Oh by the way... ...saya bawa beberapa contoh nih. Sherlock Holmes. Jude Law... ...dan Robert Downey Jr. Critics' Choice Nomination katanya. Gak tahu. I don't know if that's true. Ada yang mau? Gak ada yang mau. Kan bajakan mendingan gue beli sendiri aja gitu. Murah banget gitu ya. Ada Sherlock Holmes. What else do we have here? Coba saya lihat. Ada Star Trek. Ada Trekkies di sini? No Trekkies in SNS. Oke satu dua. Hanya dua. Oke. I guess service four jauh lebih muda ya Pastor Alvy ya. I don't know why. It's not working here. Apa lagi tadi? Oh oh oh. Oh what is this? Gak ada. It's gone. Ah. The Blind Side. Ada yang nonton The Blind Side? Tadi pagi istri dari Pastor Brian Houston, Bobby Houston tweet. Tadi pagi. The Blind Side is a great movie. Saya bisa bayangkan sekitar 18 ribu orang Hillsong yang ikut dia pasti wondering gitu. What is it? Dan kata Pastor Alvy bagus banget gitu ya. Nonton bajakan Pastor Alvy ya? Oh boy. Oh no. Oh God have mercy on us all. Untung kita gak masuk surga berdasarkan beli original atau bajakan gitu ya. Tapi saya juga bawa yang original. Saya ada disini Lord of the Rings. Special Extended DVD. Oke. Soalnya kalau beli bajakannya mungkin cuma satu dua disk gitu ya filmnya. Ini ada empat disk. Ada petanya Mordor. Ada sedikit encyclopedia. Bahasanya Elf. Penting gak sih? Saudara bisa nonton behind the scenes-nya ada extra feature. Behind the scenes-nya menarik saudara. Kenapa mereka pilih lokasi itu? Kenapa mereka milih actor ini untuk memerankan si itu? Bagaimana cara mereka desain grafisnya? Bagaimana mereka desain kostumnya? Dan saudara bisa nonton berjam-jam sampai enek saudara special feature-nya. Ada empat. Dan ini tiga-tiganya karena saya cukup freak. Saya punya. Lord of the Rings Trilogy. Asli. Kalau gak salah satunya 60 dolar US. Mahal banget gitu ya. Bisa beli yang bajakan terlalu banyak. Beli satu aja gitu. Strictly for fans only. Tapi saudara kenapa kalau memang ini keren banget. Kalau memang yang aslinya jauh lebih bagus kita selalu milih yang bajakan. Nah yang tadi kita bahas pertama adalah murah. Kedua bisa ditemukan dimana-mana. Lebih mudah. Dan yang ketiga. Saudara beli DVD untuk ngapain? Nonton. Saudara cuma mau ceritanya apa sih? What's the idea? Plotnya apa sih? Dan saudara gak perlu tahu extra video. Gue gak perlu deh. Kebutuhan dasar saudara untuk beli DVD sudah dipenuhi. Saya beli DVD untuk nonton. Yaudah, udah cukup lah. Ngapain beli yang extra-extra lagi? Ngapain gue harus bayar lebih mahal lagi untuk mendapat yang extra itu? Jadi tiga hal itu saudara. Lebih murah. Mudah didapat. Dan yang terakhir sudah memenuhi kebutuhan saudara. Nah, it's okay untuk saudara berpikir itu untuk DVD atau untuk tas mungkin yang beli KW-KW-an gitu ya. KW-3, 2, 1, I don't know. I never buy. Jam, dompet, sepatu, baju. It's okay, it's kind of okay karena konsekuensinya gak terlalu berat, saudara. Tapi, masalah terjadi pada saat saudara bawa nilai yang sama. Pada saat kita bawa nilai yang sama ke dalam hubungan kita. Into our relationships. Kedalam persahabatan kita. Kedalam cara kita relate satu sama lain. Kita masih di bulan Februari. Ini adalah hari terakhir kita membahas tentang relationship. relationship matters. Dan hari ini saya ingin announce terutama terlebih dahulu seperti yang Pastor Alfie katakan dan saya akan confirm bahwa saya masih single. Is it okay to say that? It's okay to say that. Nah, berapa banyak saudara yang masih single? I love SNS more than four now. So, saya mau tanya, kapan terakhir kali ada pembicara single di panggung? jarang kan? So, this is for you. Okay? I feel you. You're my man. You're my women. No, no, my women. No, not yet. Okay. So, saya gak bisa, saya belum punya pengalaman untuk berbicara tentang pernikahan. Tapi, I want to talk to you today about friendship. Is that okay? Karena saya gak mau hanya sekedar teori, tapi, I'd like you to know bahwa kita bisa belajar satu sama lain tentang persahabatan. Okay? Nah, kalau kita bawa nilai ini ke dalam persahabatan kita, itu bermasalah saudara. Karena, di dalam dunia ini, ada dua macam sahabat. Ada teman yang sejati, yang asli, yang otentis, yang original. dan ternyata, yang kita akan lihat nanti, ada teman yang palsu. Ada teman-teman yang seolah-olah terlihat seperti teman, tapi sebenarnya ternyata, it's not close. It's close to the real thing, but not quite. Okay? Nah, sangat bermasalah kalau kita membawa kedua hal ini, eh, kedua hal ini. Kita pakai nilai yang sama, dan kita bawa masuk ke dalam persahabatan kita. Saudara, kebutuhan dasar seorang manusia adalah untuk berhubungan. Semua setuju? Ya, kita sudah belajar sebulan ini, dan sudah di-repeat berkali-kali, bahwa kita ini gak hidup sendirian. We don't live for ourselves, we don't live alone. Kita perlu satu sama lain, dan Tuhan telah menciptakan kita untuk punya hubungan satu sama dengan lain. Amen? Semua setuju? Oke, pertanyaannya adalah, well, kalau saudara punya keinginan dan kebutuhan itu, saudara mengisinya dengan orang-orang yang seperti apa di sekeliling saudara. Oke, saya akan langsung saja memberikan kepada saudara, dan untuk saudara yang masih, bukan masih, untuk saudara yang suka mencatat, khotbah ini saya judulkan The Real Deal. The Real Deal. Apa itu sahabat sejati, apa itu sahabat yang palsu? sahabat sejati adalah orang, seseorang yang tidak hanya menerima Anda, tapi dia adalah seseorang yang mengasihi Anda. Perhatikan kata-katanya, sahabat sejati adalah orang yang tidak hanya menerima Anda, tetapi orang yang mengasihi Anda. Ada dua kata di sini, menerima dan mengasihi. ada perbedaan antara menerima dan mengasihi. Saudara bisa menerima seseorang tanpa mengasihi dia. Oke, saya akan jelaskan lebih lagi nanti, just stay with me. Nah, manusia dengan kebutuhan dasarnya itu selalu merindukan penerimaan. Mankind always wants to feel accepted. They have a need for acceptance. Oke, saya akan jelaskan prinsipnya kepada saudara. Penerimaan selalu attract. Oke, penerimaan selalu akan menarik saudara ke satu arah. acceptance will always attract you. Dan di sisi lain, rejection atau penolakan will repel you. Penolakan akan menjauhkan saudara. Oke, keep this in mind, stay with me. Penerimaan akan menarik, penolakan akan menjauh. So far okay? Nah, saudara mungkin berpikir, ya, SWGL, so what? gitu loh. Don't we all know that? Think about this. Berapa banyak saudara yang hadir pada waktu pastor Paul Scanlon, kotba di sini tentang 15 revolution. Angkat tangannya. Great, we're on good grounds. 15 revolution is all about acceptance. Tentang penerimaan. Dikatakan, perhatikan sepatunya. Notice someone's shoes. notice their hair. Perhatikan rambutnya. Notice their clothes. Dan kemudian saudara beri compliment. Katakan, nice shoes. Nah, itu gak hanya sekedar compliment, saudara. Saudara menerima dia. Saudara menerima taste-nya dia, seleranya dia. Saudara katakan, wow, seleranya bagus. Saya menerima. Anda ini gak aneh. Anda ini gak weirdo. Tapi, you have good taste. Saya suka. Dan saya terima itu. Dan saya akui itu. Saudara kalau mau punya banyak teman, punya banyak, ya. Saudara jadi expert dalam penerimaan. Saya percaya bahwa, gereja Tuhan, terutama di JPCC di sini, kita harus menjadi expert at accepting people. Kita menerima satu sama lain, kita menerima orang-orang yang masuk dalam pintu ini. Dan kita katakan, I accept you. The way you are. Saya appreciate. Saya menilai kamu berdasarkan siapa engkau. For who you are. A human being. Seorang manusia. Kau berharga di mata Tuhan. Amen. You guys oke? Ini agak ngantuk nih yang SNS. Hello. Penerimaan, selalu menarik saudara. Satu arah. Dalam date saudara, saya yakin saudara pertama kali datang ke date. Gak perlu sampai 15, 20. Saya katakan tadi 20 kebanyakan. Kayaknya satu date gitu ya. Harusnya 12 gitu. Tapi, I don't know. Karena ada date yang 70 gitu ya. So, kita, kita, kita terima. Saudara gak perlu ketemu dengan semuanya, 12 orang, untuk merasa diterima. Biasanya, hanya satu. Nyamperin saudara dan katakan, Hey, welcome. Kamu dari mana? Kok, bisa ke date kita dari mana? Oh, dari date booth gitu. Kenalan dengan dia, dan katakan, oh, latar belakangnya apa? Sekolah di mana? Kerja di mana? Suka, ngapain hobinya? Cari date yang seperti apa? Saudara merasa diperhatikan. Dan hanya butuh satu atau dua orang. Untuk menerima saudara, saudara langsung merasa, oke, I think I'll stay here. Mungkin gitu ya. Kalau dia berhasil nyambung dengan saudara. Sama halnya dengan JP di gereja. Ada beberapa saudara mungkin datang, aduh, gerejanya terlalu besar nih. There's too many people. Dan saudara datang, kalau cuma denger firman Tuhan, saudara gak rasanya dingin. I don't feel accepted disini. Tapi kalau ada orang yang saudara temukan, kalau saudara sudah kenal dengan daters, saudara datang ke, ke baktian ini, saudara gak kenalan dan say hi ke semua, seribu dua ratus orang disini, you just need to say hi ke satu dua orang, dan saudara langsung merasa homie. Disini. Karena penerimaan selalu menarik. Nah disisi lain, penolakan akan menjauhkan saudara. Nah, ada begitu banyak orang yang selalu bertanya kepada saya, hey, bagaimana caranya saya bisa convince dia ya, bagaimana caranya saya bisa mempengaruhi dia. There's a principle that says this, ada satu prinsip yang mengatakan ini. Acceptance paves the way for influence. Penerimaan akan membuka jalan untuk pengaruh. Saudara kalau mau mempengaruhi seseorang, terlebih dahulu terima dia. Kalau saudara ada disini minggu lalu, Johnny berkotbah tentang stages of relationships, dan saudara lihat bahwa stage yang pertama yang mendasar adalah acceptance. Saudara harus terima dia. Are you okay? Ya? Saya melihat, kemarin ada sempat seorang teman yang menanya kepada saya, aduh, gue ada teman nih. Dia yang cerita. Gue ada teman, gue gak ngerti kenapa dia seperti itu mulu. Gue perusahaan untuk mengubah dia, tapi gak pernah bisa. Udah gue kasih advice terus, tapi gak bisa. Dan saya tanya, apa yang kamu lakukan selama bicara dengan dia. Iya, pokoknya setiap kali kita keluar dan dia melakukan itu, saya tegur dia langsung. Oh iya? Iya, saya bilang, kamu jangan begitu. Tuh kan kamu gitu lagi, kamu jangan begitu lagi. Saudara, dia ngerasa rejected. Dan saya katakan, eh, wrong strategy. Strateginya salah. Karena semakin kau kritik dia, semakin dia ngerasa ditolak. Dan penolakan selalu menjauhkan. Rebellion. Rejection repels. Penerimaan menarik, penolakan menjauhkan. Is that clear so far? Oke kan? Kita buka di Roma 15, ayat ke 7. Dikatakan, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Saudara, Tuhan Yesus menerima kita. Dan kita pun harus belajar untuk menerima orang lain untuk kemuliaan Allah. Tapi yang menarik ini, dan ini sedikit bonus. Saudara, saya cek, saya search, pakai software, Tuhan Yesus gak bicara tentang penerimaan lagi selain disini. Maksudnya firman Tuhan. Selain disini. Sisanya dikatakan, love one another. Kasihilah, kasihilah, kasihilah satu-satu sama lain. Love one another. This is the only part, dikatakan accept. Pada saat dia katakan, love one another, kasihilah satu sama lain. Tujuannya apa? Supaya dunia akan melihat kau adalah muridku. Are you getting this? Terima satu sama lain, saudara bisa bawa kemuliaan buat Tuhan. Wow, that's a very warm church. Gerejanya asik banget. Ramah, so warm gitu ya. Tapi tau gak saudara bahwa ramah dan warm belum tentu menghasilkan hidup kehidupan dan buah yang nyata buat Tuhan. Tapi Tuhan Yesus katakan, love, kasihi satu sama lain, maka dunia akan tahu bahwa engkau muridku. So there, ada perbedaan antara penerimaan dan mengasihi. Semua orang ingin diperhatikan. Everybody wants to be accepted. Everybody mau jadi temannya Sidney Muhede di Facebook. I should have done this waktu disini gitu ya. Dan dia selalu harus minta maaf lewat Twitter dan Facebook. Sorry, udah full. masih ada 24 ribu yang pending. Gue gak bisa add lagi gitu ya. Dan orang rasa, oh, gue di reject. Sidney Muhede gak asik gitu ya. I should do this when he's here tadi. Saudara, semua orang ingin diterima. They want to be accepted. Nah, masalahnya prinsip ini bisa bekerja untuk kebaikan saudara dan ini pun bisa mencelakakan saudara. Saudara, kalau mengerti bahwa acceptance, penerimaan menarik dan penolakan dan penolakan menjauhkan seseorang. Saudara bisa pakai prinsip ini untuk influence orang yang saudara mau influence. Tapi sebaliknya, saudara buka Amsal 13 ayat ke-20. Amsal 13 ayat ke-20. Ini menarik saudara. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi Sekali lagi. Siapa yang bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi kok malang harusnya bebal. Hmm, menarik. Kalau orang bijak, eh, kalau orang bergaul dengan orang bijak jadi bijak. Kenapa enggak orang bergaul dengan yang bebal jadi bebal? malah firman Tuhan memberi warning bukan jadi bebal loh. Jadi malang. Taukah saudara seringkali kita terjebak dalam masalah and get into trouble sebenarnya kadang bukan karena kita bebal. Tapi it's not what we do bukan karena apa yang kita lakukan tapi kita hangout sama siapa? Orang-orang di sekitar kita. I know guys saya udah terlalu sering bachelor's party saya tahu. Saya yang bijak seperti ini saya ikut pergi sampai malam dengan orang-orang bebal saudara. Dan saya enggak jadi bebal sih tapi malang selalu get into trouble lewat juga service ini. Oke. Is this okay? Saudara kadangkala penerimaan penerimaan dari seorang teman lebih penting daripada temannya. Seringkali penerimaan dari teman lebih penting dari temannya. Seberapa banyak dari saudara yang pernah kompromi karena kita ingin diterima. Saya kalau misalnya tanya teman-teman yang jauh lebih muda gitu ya terutama yang masih teenagers gitu. Oke. berapa banyak di sini yang pernah berbohong hanya untuk bisa diterima oleh grupnya gitu. Semua ke tangan. Berapa banyak di sini yang percaya bahwa bohong itu salah. Orang yang sama semua juga ke tangan gitu. Sudah tahu salah kenapa lakukan? This is why kadang kita hari minggu kita di gereja melompat-lompat haleluya puji Tuhan Yes Jesus I love you. Tapi hari Senin beda saudara. Hari Senin It's Monday again. Hari Senin lagi. I hate Mondays. Dan kita kita lihat kalau misalkan penerimaan gak jadi isu ah enggak kan gue gak ada masalah itu. Oke then be yourself dan masuk ke lobby BEJ Citibank dan lompat-lompat Ku dengan mu Tuhan ku kan beri Saudara gak bernyanyi-nyanyi melompat-lompat berkata haleluya semua di Citibank hari ini hari yang luar biasa amin bisa lihat saudara lakuin why? karena saudara mau diterima disitu saudara gak mau kelihatan kayak weirdo saya mau diterima disini jadi ada beberapa and it's okay saudara it's okay saya gak kata it's not okay tapi saya mau saudara mengerti bahwa behavior kita tinggal lakukan kita itu karena ada keinginan dan kebutuhan untuk diterima that's all I'm trying to say dan seringkali saudara kalau gak sadar akan hal itu saudara bisa terjebak mencari penerimaan di tempat yang salah oke dan kadangkala penerimaan dari seorang teman lebih penting daripada temannya so sahabat yang asli itu seperti apa sahabat sejati itu seperti apa sebelum kita kesitu saya mau katakan ini kepada saudara sahabat yang palsu itu lebih bahaya banding seorang musuh musuh itu gampang saudara spot dari jauh awas watch out on the way dia dia ingin merugikan saya dia ingin mencelakakan saya itu musuh itu dari jauh udah ketahuan tapi sahabat yang palsu oh boy saudara ada di sisi saudara dan kalau saudara gak hati-hati saudara hanya terjebak hanya mencari penerimaan dari dia nah apa itu sahabat sejati let me read this to you karena ini penting sekali dan kalau saudara mau lupa semua yang saya katakan dan perlu ingat satu hal this is it ini yang terpenting sahabat sejati adalah seorang yang lebih mementingkan sahabatnya daripada persahabatannya I'll say it again sahabat sejati adalah seorang yang lebih mementingkan sahabatnya oh ada bahasa inggris ya daripada sahabatnya true friends are committed to the friend more than the friendship kalau yang fake saudara seringkali mementingkan friendship more than the friend you guys get this ya a true friend saya bacakan ini a true friend is someone who accepts you just the way you are but who loves you too much to leave you that way seorang teman sejati adalah seorang yang menerima anda apa adanya tapi begitu mengasih anda dan dia gak akan membiarkan saudara sama seperti ya that way do you have true friends or fake friends nah saya gak bicara tentang saudara harus sekarang curiga kan satu sama lain gitu ya saya gak bicara tentang oke that's it I'm eliminating my facebook friend list semuanya gue delete gitu gak seperti itu saudara kita sudah belajari dan pastor Jose telah mengajarkan kita tentang jaga jarak ada ada Johnny juga minggu lalu ada stages dalam hubungan saya bicara tentang orang-orang yang duduk makan bersama dengan saudara saya bicara tentang orang-orang yang bertukar pikiran yang share visi dengan saudara yang saudara diskusi tentang kehidupan tentang plans masa depan saudara tentang pasangan hidup saudara tentang counsel tentang karir saudara who are these people jangan sampai saudara di cleaning oleh orang-orang yang hanya sekedar oh ya dan kita akan lihat nanti bagaimana cara kita identify teman-teman seperti itu saya ingin saudara buka ke amsal 27 ayat ke 5 dan ke 6 lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi seorang kawan memukul dengan maksud baik tetapi seorang lawan mencium secara melimpah-limpah oh lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi saudara mungkin pas dengar ini oh ya emang emang benar tuh emang tuh yakin saudara berapa banyak saudara pernah ditegur secara nyata-nyata I guarantee you don't like it you know why karena itu merasa seperti rejection seringkali saudara ditegur saudara rasa seperti seolah-olah ditolak nah kalau saudara bisa tahu bahwa wait a minute dia menegur saya ini tujuannya apa apa untungnya buat dia terlepas dari dia benar atau enggak dan terlepas dari kita terima atau tidak tapi seorang sahabat sejati akan mengatakan he will speak the truth in love mengatakan kebenaran dalam kasih amin you guys serius sekali saudara oke seorang kawan memukul dengan maksud baik saya gak tahu kapan terakhir seorang kawan memukul tetapi seorang lawan mencium secara melimpah seorang kawan memukul dengan maksud baik seorang sahabat sejati karena maksudnya baik kadang memang ada beberapa kita perlu dipukul perlu digaplok wake up that's the wrong girl that's the wrong guy wake up kayaknya lu sejak kerja disitu komplain aja you need to work on finding a new job dan seorang gak suka karena seolah-olah lu siapa sih tapi seorang pikirkan seringkali yang memberi saudara nasihat itu gak dapat apa-apa seorang kawan memukul dengan maksud baik tapi seorang lawan atau seorang sahabat palsu mencium melimpah-limpah saya gak tau saya gak pernah dicium sahabat gitu ya apalagi melimpah-limpah gitu I don't know what it looks like no way mencium melimpah-limpah but you know kalian saudara mengerti maksudnya saudara saya akan tutup banget ini tiga tips untuk menilai persahabatan anda kita yang pertama perhatikan arah persahabatan kita saudara masih ingat pasusnya pernah korban tentang berpikir panjang coba tarik garis ke depan hubungan ini persahabatan ini kalau dilanjutkan dengan kebiasaan-kebiasaan ini kira-kira ke depannya bakal kemana apakah gambaran masa depan itu sesuai dengan apa yang saudara mau untuk hidup saudara perhatikan baik-baik your habits cara saudara spend mengeluarkan uang with friends cara saudara menghabiskan waktu dengan teman-teman perhatikan kalau ini di keep up sampai mana apakah gue bisa nabung kalau gue terus bergaul dengan dia apakah gue akan lebih bijak kalau bersama dengan dia apakah imanku diperkuat kalau terus sama dia ke depannya kemana tips kedua perhatikan tingkah laku yang merugikan atau mencelakakan diri sendiri saudara perhatikan teman-teman ini teman kita ini bisa apakah dia bisa mengatur hidupnya dengan baik karena orang yang tidak bisa mengatur kehidupannya sendiri besar kemungkinan dia gak akan bisa bantu saudara mengatur hidup saudara if he cannot take care of himself he cannot take care of his friends gak bisa saudara perhatikan habitnya dia apakah dia selalu make bad decisions apakah dia selalu dan saudara harus tahu karena seringkali kita meminta nasihat di orang yang salah seringkali itu terjadi tips ketiga tidak punya pendirian sendiri nah saya kan baca contoh-contohnya maksudnya apa gak punya pendirian perhatikan kalimat-kalimat seperti ini ya lakukan apa lakukan apa yang kau rasa benar lakukan apa yang kau rasa benar instead of lakukan apa yang firman Tuhan katakan you get that berikutnya semua orang harus membuat keputusan untuk diri sendiri dan menanggung risikonya sendiri-sendiri konsekuensinya ditanggung sendiri kok instead of semua keputusan kita akan mempengaruhi orang-orang sekitar kita saudara kalau tahu dan yakin dan percaya bahwa kita gak hidup sendirian semua keputusan kita akan mempengaruhi orang di sekitar kita mempengaruhi sahabat saudara mempengaruhi orang tua saudara saudara sendiri orang-orang yang saudara kasihi saudara jangan pernah percaya setiap keputusan yang saudara buat itu ada pengaruhnya saudara gereja saudara date saudara mungkin saudara kalau datang ke gereja oh saya saya anggota JBCC dan kemudian saudara keluar dan melakukan hal yang aneh saudara membawa nama kita atau nama keluarga saudara atau reputasi semua orang dipengaruh saudara dan yang terakhir tidak ada yang bisa memberitahu apa yang terbaik ke orang lain kok semua orang harus cari kebenarannya sendiri-sendiri yang menurut lu yang oke apa menurut lu sendiri instead of kebenaran firman Tuhan adalah jalan terbaik perhatikan saudara teman saudara punya pendirian gak atau semua yang diomongin oleh orang yang yang dia suka ya diikut ya do you have true friends or fake friends saudara saya sangat menyayangkan ada seorang lead vokal dari band yang sangat terkenal di Indonesia yang mungkin saudara tau kisahnya jatuh dalam narkoba dan saya menyayangkan karena mungkin saudara gak familiar dengan hidup band ya nge-band tapi itu setiap hari mungkin ketemu dengan orang yang sama kalau lagi tur gitu ya setiap hari dan setiap saya gak bisa bayangkan dia jatuh dalam narkoba teman-teman di sekitarnya yang dia ketemu begitu sering gak memberitahukan apa-apa gak mencegah are they really true friends karena seorang teman sejati lebih mementingkan sahabatnya daripada persahabatan atau apa yang dia bisa dapat dari orang itu a true friend a true friend is more committed to the friend than to the friendship dan saya bayangkan apa yang terjadi kalau dia berani saudara hubungan friendship yang berdasarkan hanya dengan penerimaan tidak ada konfrontasi saudara yaudah lu mau begitu ya gitu aja yang penting kita terus hang out you don't have to change again terlepas dari nasihatnya benar atau tidak tapi you need to speak the truth in love karena saudara ingin yang terbaik buat dia saudara ingin lihat dia maju saudara ingin dia bertambah dalam iman dalam pengenakan Tuhan that's a true friend saudara are you okay with this? I'm gonna close with this saudara ingat tadi poin pertama yang saya berikan sahabat sejati adalah orang yang tidak hanya menerima anda tapi mengasihi anda a true friend oke tadi saya ingin baca iya kan someone who accepts you just the way you are but loves you too much to leave you the way you are tau gak saudara bahwa Yesus adalah teman sejati? Jesus is the true friend we can ever have kita buka di Yohanes 15 ayat ke 13 dikatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat sahabatnya no greater love than he who lays down his life for his friend saudara teman sedekat apapun yang saudara punya sekarang bagi saudara yang masih single atau kita yang sudah eh kita yang sudah married yes lord amen speak by faith baik kita yang masih single atau anda yang sudah married belum terbukti kalau mau membuktikan salah satu diantara kita harus mati ya kan right Titanic apa Rose you jump I jump Jack saya jujur nonton ke Titanic tiga kali first 20 minutes sleep gak pernah selesai so I'm sorry sorry James Cameron tapi avatar bagus tapi sebenarnya you know belum terbukti hanya ada satu so far yang saya kenal secara pribadi yang sudah membuktikan that he loves you and me all of us karena dia telah memberikan nyawanya yesus disini seolah-olah menyombongkan diri sendiri membanggakan diri sendiri karena dia belum mati disini dia berkata kepada murid-muridnya you wanna see sahabat true friend gives his life bukan untuk kepentingannya tapi untuk kepentingan sahabatnya a true friend is more committed to the friend than the friendship dan dia terima saudara apa adanya tapi dia terlalu mengasihi saudara to leave you that way banyak saudara disini mungkin belum pernah mengalami atau punya teman seperti itu mungkin semua hidup saudara you get into trouble dan saudara gak pernah ada orang yang bisa kasih input dalam hidup saudara dan mengatakan hey that's wrong ini yang terbaik saudara gak terbiasa dengan itu saudara mungkin merindukan I pray setelah hari ini saudara bisa melihat semua dengan mata yang baru semua hubungan saudara dan yang terpenting I pray malam hari ini saudara bisa ketemu dengan teman yang paling sejati he is the best true friend yang saudara bisa miliki and he wants to be your friend he died for you dia mati untuk saudara dia berikan nyawanya untuk saudara untuk kita semua and his name is Jesus yuk kita berdoa mari kita berdoa kami bersyukur Tuhan malam hari ini untuk kasih mu atas hidup kami kami bersyukur bahwa Tuhan gak hanya menerima kami tapi kau mengasihi kami Tuhan dan kau buktikan kasih mu kepada kami dengan memikul kayu salib dan mati menggantikan kami Tuhan sehingga kami bisa mempunyai masa depan dan hidup yang berkelimpahan you did it all for our good dan Tuhan aku berdoa saat kami menerima karunia yang Tuhan berikan your friendship with us kami bisa melihat kami bisa punya contoh a model dimana kami bisa mencari teman-teman sejati untuk mengelilingi hidup kami Tuhan terima kasih untuk kehidupan yang Tuhan berikan pada kami change us God ubah kami dari satu kemuliaan ke kemuliaan lagi Tuhan and we know kami didesign bukan untuk menyelesaikan tujuan hidup kami sendirian but you are with us dan Tuhan pun memberikan kami satu sama lain we thank you for your love and we say we love you Lord di dalam nama Tuhan Yesus semua SNS katakan amin selamat menikmati